selamat menikmati ada di modul 4 tipah, nah kalian baca dulu ya materinya Ustazah sudah pernah menjelaskan bahwa ini di video Bahasa Indonesia wawancara bersama Ustaz Muci yang kemarin ditunggu ya kan sekarang Ustazah akan mengulangi apa sih sumber daya alam sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memerlukan kebutuhan manusia nah sumber daya alam ada dua yaitu biotik dan abiotik biotik itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup contohnya hewan dan tumbuhan kalau abiotik itu yang berasal dari bukan makhluk hidup contohnya barang tambang air, udara tanah, nah itu ya nah untuk jenisnya untuk jenisnya ada dua juga yang tadi itu berdasarkan sumbernya ya sumber abiotik dan biotik nah kalau sekarang ini adalah ada dua berdasarkan jenisnya yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui apa saja yang dapat diperbarui dan apa maksudnya nah murid-murid sumber daya alam yang bisa diperbarui itu adalah yang kuotanya itu sangat banyak jadi kalau misalnya kita pakai kita bisa menggandalkannya maksudnya gini misalnya contohnya hewan hewan ayam misalnya kita makan ayam tapi kan kita harus membudidayakan ayam itu jadi kita berternak jadi ayamnya nanti bertelur terus jadi ayam lagi kita makan telurnya kita makan ayamnya tetap tidak akan habis karena dia ada terus kita melestarikannya terus kayak gitu loh misalnya air air itu kan buahnya juga jadi itu adalah contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui tapi murid-murid meskipun begitu contohnya air meskipun dia kuotanya sangat banyak dan tidak habis-habis tapi tetap harus dihemat karena beberapa tempat di bumi ini juga ada yang kekurangan air yang tanahnya itu tidak menghasilkan air itu ada ya nah selanjutnya contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu maksudnya ketika penggunaannya nanti habis maka barang itu akan punah atau sangat lama sekali untuk menghasilkannya lagi butuh waktu beratus-ratus tahun ya contohnya minyak bumi ya kalau minyak bumi itu diolah menjadi bensin kayak gitu loh murid-murid ya kalau nanti kamu misalnya kehabisan bensin makhluk bumi kehabisan bensin untuk mencari atau mengolah bensin itu sangat lama jadi harus dihemat jadi barang-barang tabang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sudah paham kan murid-murid nah selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi apa itu sumber energi sumber energi itu masih ada kaitannya dengan sumber daya alam ya murid-murid sumber energi itu adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi energi sendiri itu tidak dapat kita ciptakan tidak dapat juga kita musnahkan maksudnya itu adalah hukum keketalan energi ya energi itu ada banyak ya ada energi panas energi listrik energi gerak dan lain-lain di hukumnya sudah ada ya contoh penggunaan energi apa saja contoh ya misalnya misalnya di rumahmu itu ada blender nah blender itu kita menggunakan energi listrik lalu blendernya bisa bergerak jadi energi listrik bisa menjadi energi gerak nah itu contoh dari energi yang murid-murid selanjutnya untuk perubahan energi tentu masih banyak banget ya contohnya barang-barang elektronik yang ada di rumah kalian nah itu kebanyakan menggunakan energi listrik ya energi itu ada banyak ada energi kimia jadi kita itu makan makanannya itu adalah energi kimia jadi bisa menghasilkan tenaga banyak sekali energi ya kalian bisa baca di buku modul kalian atau kalian bisa baca-baca di buku yang kalian punya misalnya sebati atau penang bisa ada nah untuk yang terakhir usaha akan membahas tentang energi alternatif apakah itu energi alternatif energi alternatif adalah energi pengganti dimana ini maksudnya adalah menggantikan energi dari minyak bumi nah contohnya biosolar biodiesel sel surya dan lain-lain sudah usaha catatkan di buku modul karya kalian baca ya oke setelah kalian membahas video ini menonton video ini dan membaca materi di modul kalian jangan lupa mengerjakan latihan soal ya oke semangat kalau kalian masih bingung kalian bisa telpon usaha nah sekian video dari usaha penjelasannya bisa kalian buka-buka juga di google atau di youtube ya oke pesan-pesan jangan lupa sholat lima waktu dan sholat dua jangan lupa juga nonton sama orang tua akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati